Intro Assalamualaikum Wr. Wb Selamat pagi pendengaran Terima kasih Anda sudah bersama kami pagi ini Kembali kami hadirkan dialog pagi ya Untuk edisi hari ini Jumat 10 Juni 2022 Ya pendengar Pemerintah ini akan Melakukan penetaan Tenaga non-aparatur sipil negara Atau non-ASN Atau tenaga honorer ya Dilingkup pusat maupun daerah Dan hal ini dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB Melalui surat edaran Kaitan status kepegawaian di lingkungan Instansi pemerintah pusat Dan juga pemerintah daerah Di akhir Mei 2022 lalu Salah satu poin di surat edaran tersebut Ini adalah perihal Status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat Dan pemerintah daerah Adalah larangan pengangkatan pegawai Di luar status PNS dan P3K Iya pendengar instansi juga diminta Untuk menyelesaikan masalah Pegawai non-ASN Yang tidak memenuhi syarat Dan gak lulus seleksi CPNS Serta P3K Paling lambat 28 November 2023 Sejumlah alasan pemerintah melakukan penataan Kaitan tenaga non-ASN ini Adalah tidak jelasnya Sistem rekrutmen tenaga honorer Yang berdampak pada pengupahan yang kerap kali Di bawah upah minimum regional Atau UMR Lantas benarkah hal demikian ini Dan pastinya pagi ini Kita akan coba bahas Kaitan tentang kenapa Kemudian ada kebijakan tenaga honorer ini Harus dihapus Pagi ini kami sudah tersambung Dengan Bapak Soleh Abdul Gofur SPD-IMPD Yang merupakan Ketua PPSI Pejuang Pendidikan Seluruh Indonesia Assalamualaikum Selamat pagi Pak Soleh Waalaikumsalam Selamat pagi Sehat-sehat ya Pak Soleh ya Alhamdulillah Sehat Alhamdulillah Terima kasih banyak Pak Soleh sudah menyempatkan waktunya Untuk berbincang bersama kami pagi ini Pak ini sudah denger Pak Kaitan tentang berita bahwa nanti Pemerintah akan melakukan penataan Begitu ya Pak ya Kaitan tentang Pegawai non-ASN Pertama kali mendengar kabar ini Gimana nih Pak? Ya berhasilnya kaget banget Bu Ini pertama kali denger atau baca Pak? Dengar Oh denger Kemudian dikeluarkan dalam sebuah aturan Ya lebih kaget lagi Oke Nah setelah Bapak kemudian mendengar kabar ini Membaca kabar ini Ini apa yang Bapak lakukan? Apakah mengklarifikasi beritanya seperti apa? Kemudian nanti Apa yang harus dilakukan? Seperti apa nih Pak? Awalnya sih kita mengkoordinasikan dengan Anggota dulu Bu ya Untuk Kemudian kita tabayun Atau koordinasi dengan Pemerintah daerah terlalu Nah Ini kan Bapak berarti sudah melakukan koordinasi ya Pak? Sudah Sudah tanya sama sini Nah internal organisasi sudah Sudah-sudah Apa kemudian yang Bapak dapatkan dari teman-teman nih Pak? Ini kan menjadi sebuah Apa namanya Keinginan daripada anggota Bahwasannya Pemerintah mungkin punya niat demikian Tentang penghapusan honorer Tapi kan harus diberikan sebuah solusi Skemanya harus seperti apa Agar teman-teman honorer ini bisa diselamatkan Melihat masa pengabdian teman-teman ini kan Tidak bisa dipungkiri Sudah sangat lama Sudah lama abdi Tiba-tiba muncul aturan seperti ini kan Sangat mengesewakan Baik-baik Jadi ini Bapak sudah Koordinasi berarti Sesama teman-teman di PPSI ya Pak ya? Iya Boleh tahu Pak sampai dengan saat ini Berapa banyak anggotanya Pak? Terakhir kita verifikasi Belum adanya pengangkatan P3K Per November 2021 Itu kan kita ada sekitar kurang lebih 7.000 anggota Watan Cerbon sendiri khususnya Dengan adanya P3K kemarin Untuk khususnya guru ya Tahap 1 dan tahap 2 ini Menisahkan Kurang lebih ya Sudah Sudah terangkat itu Sekitar 2.971 Berarti kurang lebih masih ada 5.000 lagi ya Pak ya? Iya masih ada 4.000 lagi 4.900an begitu ya Pak ya? Nah tadi Bapak juga sampaikan Melakukan komunikasi dengan Pemerintah Daerah Sejauh ini Sampai di mana nih Pak komunikasinya? Sampai dengan tadi malam Saya coba koordinasikan Dengan Kepala BKPSCM Tapi karena posisi beliau ada kegiatan Akhirnya Belum bisa berkoordinasi Buah sisinya Bu Karena kan kami juga Harus membutuhkan informasi Dari beliau dulu Seperti apa Karena tadi malam beliau ada acara Tapi apa sih Pak Yang paling Bapak dan juga teman-teman Khawatirkan di PPSI ini Dengan adanya kebijakan ini Pak? Kami sih khawatir dengan Klausel bahasa tentang penghapusannya itu ya Penghapusan di sini kan Kalau buat kami Ini harusnya ada dua poin Yang bisa kita ambil Yaitu sisi positif dan sisi negatif Nah kita ambil yang negatif Artinya yang paling pahitnya Bahwa dengan penghapusan ini Apakah semua honorer yang sudah menghabis Puluhan tahun, belasan tahun Dan tahunan ini Apakah langsung diselumahkan Dengan kata lain dikecat Atau bagaimana Kemudian kalau dari positifnya Kami sih sangat menyambut Ketika memang Kementerian Menverbe ini kan Akan menghapuskan Dalam arti Akan mengangkat seluruh Tenaga honorer Dengan skema P3K Ada pun aturan seperti apa Kami sih siap menempuh Yang penting Ada apa namanya Asas kemanusiaan Dengan melihat masa penghabisan kami Dengan tidak Apa namanya Memecat kami Dengan bahasa halusnya Dirumahkan gitu Jadi tidak dirumahkan Begitu ya Pak ya Artinya Bapak dan juga teman-teman Khususnya yang ada di PPSI ini Sudah siap ya Pak ya Dengan apapun nanti Keputusan dari pemerintah Begitu ya Pak ya Iya siap Kalau komunikasi dari Dinas pendidikan sendiri nih Pak Atau mungkin dengan kepala sekolah Tempat Bapak nih Bekerja Ini ada omongan gak sih Pak Ada ada Di lingkup terkecil Dengan kepala sekolah Hakikatnya kan Teman-teman horor ini Pasti dibutuhkan Mengingat Teman-teman ASN Atau PNS ini kan Ada yang sudah pensiun Ada yang meninggal Ada yang beralih Dari guru Ke struktural kan itu Ini mengakibatkan Ketocongan Di Juri sendiri Nah ini Sebenarnya sudah disikapi Oleh Dinas Pendidikan Dan terakhir orang-orang Kita sudah koordinasi Dengan Dinas Pendidikan Dua minggu yang lalu ya Bahkan waktu itu Dihadir juga oleh Salah satu anggota DPR RI Oke Yang posisinya Kami berharap Dinas Pendidikan ini Support kepada kami Tentang peralian status Menjadi P3K Dan ini menjadi sebuah Apa namanya Tugas pemerintah daerah Saya berharap pemerintah daerah ini Bisa Apa nam Berkoordinasi Dengan Mempan RB Atau di Kementerian Atau di pusatnya ini Agar tidak terjadi Kesenjangan Kesenjangan di sini Dimaksudkan P3K yang awalnya ini kan Kewenangan dari pusat Kemudian penggajian dari pusat Muncul Ada penganggarannya itu Nanti di daerah Ini yang soleh melihat Meskipun soleh Awam sekali ya Dengan Dengan anggaran Ini akan menjadi Kesenjangan besar Manakala nanti Anggara itu akan Dikembalikan ke daerah Artinya Kami seberharap Ketika Nanti Tema P3K ini Bisa mengangkat Semua tenaga honorer Tapi ini Anggarannya itu Bisa di Apa Tanggung juga oleh pusat Karena Kalau soleh melihat Keputus terbun sendiri Khusususnya Kayaknya Haklah sulit Posisinya gitu Oke baik-baik Iya Pak soleh Ini sebelum nanti Biar gak penasaran juga nih Pak soleh Ini kan sebenarnya Kami nih Sedianya ini Pagi ini bisa Berbincang langsung nih Dengan Pak Muhammad Everos Yang merupakan Kepala Biroh Hukum Komunikasi Dan Informasi Publik Kemenpan RB Tapi beliau nih Mendadak ada rapat Pagi ini Pak Tapi ini Gak perlu khawatir Baru-baru ini Beliau juga sudah Menyampaikan pernyataannya nih Di salah satu program Di RRI Pro 3 Nanti kita bisa dengarkan bareng-bareng nih ya Pak ya Ini bagaimana sebenarnya Mekanisme Untuk aturan dan kebijakan ini Kita dengarkan bareng-bareng ya Pak ya Ini menimbulkan banyak sekali Komentar di masyarakat Terkait dengan kemarin Pak Caya Kumolo Mengeluarkan surat edaran Bahwa nanti di tahun 2023 ini Untuk honorer Akan dihapuskan Apakah memang betul seperti itu Duduk permasalahan Yang sebenarnya seperti apa ini Pak Everos Baik Terima kasih banyak Atas kesempatannya Menyampaikan berapa hal penting Di media ini Saya kira di Pro 3 RRI Saya terima kasih Pertama Tentunya kami ingin Meluruskan ya Oke Mohon perkenan Kalau dilihat Itu ya Surat Yang Pak Menteri sampaikan Kepada Penjabat Pembina Kepegawaian Itu kayak ini Tulisannya Enggak ada pengapusan Tulisannya Ini jadi Di framingnya Itu Negatif banget gitu ya Saya juga Kita perlu Sampaikan bahwa Beberapa hal ya Mbak ya Bahwa ini memang Saya kira ini bagian dari Penegasan terhadap Implementasi undang-undang Ternyata Terperlama gini Ketika Cara ini Kebijakan Tentunya itu Merupakan bagian dari Upaya strategis kita Pelaksanaan reformasi Birokrasi gitu ya Kita berharap Memujudkan Birokrasi Dan ASN Yang tentunya profesional Bantu kita Melayani dan sejahtera Nanti ada sejahtera Yang saya akan Dalami kembali gitu ya Itu bagian dari Penguatan kita Kan jadi Kalau di dalam Reformasi Birokrasi Ada aspek Manajemen SDM Yang bahas Ngomong Agak luas sedikit Karena frame-nya agak Supaya lebih Biar lebih gamblang juga ya Pak Ahtarus ya Oke silahkan Jadi penguatan ini Kita lakukan Dalam kaitan Penangkatan sistem merit Itu ya Memastikan bahwa Ada kualifikasi Kompetensi Dan kinerja Yang kemudian Diperlakukan secara adil Dan non-diskriminatif Itu yang pertama Saya Sampai yang kedua Memang Tadi Bahwa itu merupakan Amanat undang-undang ya Yang disepakati oleh Kita bersama Untuk kalau undang-undang Kan tentunya bersama Masyarakat Tentunya DPR Juga menentukan Bagaimana undang-undang ASN Nomor 5 Kemudian ditetapkan gitu ya Dan kemudian kami juga Kompetensi juga menjabarkan Dalam PP gitu ya Ada manajemen PNS Dan manajemen PPPK Dalam Di situ juga Ditegaskan Bahwa Pegawal PPK itu Dilarang Mengangkat Pegawai non-ASN ya Non-PNS dan non-PPPK 5 tahun ya Deselesai gitu Artinya Jadi kita Ini penegasan Dan ini juga Saya kira Masukan dari Teman-teman daerah juga Kalau undang-undang kan Sebenernya Walaupun tidak Ditegaskan Sudah berlaku gitu ya Mbak Saya kira Ini masukan dari Ini juga Pak Menteri juga Menyampaikan Penegasan ini Dan Bunyinya kan itu Status kepegawaian Di lingkungan Intansi Pemimpin Tadi penegasan Status kepegawainnya Jadi Penghapusan Tenaga orang Semua Saya kira Ini morung yang baik Untuk Kami menjelaskan Kemudian Selanjutnya Poin ketiga adalah Ini kebetulan Memang Kita ingin menegaskan Menyambil Kepastian ya Status Karir Dan kesejahteraan Tadi ada Birokrasi yang Profesional Beritikas melayani Dan sejahtera tentunya Dan ini memang Katanya Mesti dipastikan Sesuai kemampuan Keuangan Dan karakteristik Masing-masing Kementerian Lembaga Sampai Mendajadi Bukan serta-merta Gitu ya Pak Menteri juga Menyampaikan Di berbagai kesempatan Gitu Bukan serta-merta Dihakus Gitu Tapi kan Memang ini Jadi berita yang Apa Kemudian Beritanya Penghapusan Dihapus Semua Dan di Kedaran itu Yang kami ingin Pastikan Lakukan Pemetaan 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 Jadi Supaya Kelihatan Profilnya Profil besarnya Menjadi bagian Penting Dari tadi Kita Memastikan Bahwa ASN kita Semakin profesional Berintegras Bahaya Dekat sejahtera Itu yang Tiga Pemetaan Poin penting Yang Kami Menurutkan Jadi Pak Aferus Intinya Adalah Bukan Penghapusan Tapi Lebih Kepada Penataan Non ASN Betul Pak Aferus Ya Betul Terima kasih Jadi Agar Masyarakat Ini Juga Paham Ini Bukan Dihapus Tapi Akan Ditata Nanti Sedemikian Rumpah Agar Regulasinya Bisa Lebih Jelas Rekrutmen Juga Bisa Lebih Jelas Begitu Ya Ya Betul Pak Jadi Memang Kan Ini Kalau Sekarang Kalau Soses Rekrutmen Kita 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 Perlu Kita Atur Termasuk Kejahatraannya Sekarang Bagian Penting Kita Bagaimana Kemudian Non ASN Itu Juga Ada Penghasilan Dan Kompetensi Yang Bisa Semakin Lebih Baik Gitu Baik Dengan Adanya Kebijakan Terbaru Dari Kemenpan RB Ini Pak Averus Mekanisme Apa Yang Nantinya Akan Dilakukan Pemerintah Daerah Dalam Upaya Menerapkan Aturan Ini Sampai Sebelum Berlaku Tahun 2023 Oke Baik Sebetulnya Di Surat Edaran Kami Kalau Memang Kadangan Gini Ya Kadang Kadang Ini Memberitakan Itu Nggak Dibaca Semuanya Surat Edaran Dari Headline Sudah Langsung Kaget Gitu Ya Pak Jadi Langkah Yang Dilakukan Tentunya Kami Juga Secara Paralel Teman-teman Di Kedeputian HGM Aparatur Yang Terkementan RB Juga Melakukan Komunikasi Terus Dengan Pemga Tentunya Untuk Melakukan Langkah-langkah Pemetaan Yang Pertama Tentunya Jadi Dipetakan Dulu Secara Baik Nanti Juga Itu Akan Kelihatan Bagaimana Kemudian Yang Memulisarat Mengikuti Fleksi Kan ada Dibuka ruang Untuk CPNS Dan Dan Yang 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 Penting Adalah Juga Bagaimana Kemudian Melakukan Revitalisasi Analisis Jabatan Dan Analis Bomen Kerjanya Oke Supaya Kita Komprehensif Melihat Profil SDM Kita Di Suatu Wilayah Kami Juga Di Kementerian Tentunya Melakukan Langkah Ini Juga Kita Lihat Profilnya Sehingga Kita Bisa Memastikan Itu Sesuai Kebutuhan Gitu Ya Dan Sejahteranya Tentu Juga Dijamin Kalau Memang Sekarang Misalnya Kalau Model Honor Sekarang Tidak Dilindungi Oleh Misalnya Undang-Undang Tenaga Kerjaan Gitu Ya MW Juga Belum Tentu Sejalan Dengan Kewijakan Terkait Dengan Kejahteraan Di Undang-Undang Tenaga Kerjaan Saya Kira Itu Mbak Jadi Pertama Lakukan Pemataan Kemudian Juga Kita Ingin Memastikan Bahwa Proses-proses Itu Terkonsolidasi Juga Nanti Kita Mempahaskan Bagaimana Kemudian Anjad ABK Memastikan Dalam Konsep Perencanaan Pengadana ASN Itu Kita Punya Nanti Diusulkan Profilnya Profil Kebutuhannya Gitu Jadi Saya Kira Itu Pesan Untuk Dari PPK Di Instansi Pusat Dan Instansi Daerah Oke Jadi Batasnya Adalah Di Tahun 2023 Jadi Sebelum Batas Akhir Ini Pemerintah Daerah Ataupun Pusat Harus Gencar Untuk Melakukan Pengalihan Begitu Status Tenaga Honorat Ini Menjadi Tenaga P3K Sementara Yang Belum Lolos Seleksi Ini Bagaimana Akan Dikemanakan Pak Aferus Nanti Kan Mungkin Kita Lihat Pemetaannya Kemudian Kita Akan Tentunya Nanti Ada Kebijakan Kebijakan Yang Kemudian Kita Berharap Bisa Lihat Dari Profil Yang Penting Langkah Awal Juga Langkah Penting Pemetaan Ini Mbak Jadi Supaya Kita Kelihatan Dulu Nanti Mungkin Ada Kebijakan Sebagai Upaya Kita Untuk Menyesuaikan Secara Lebih Komprehensif Oke Karena Memang Kalau Dari Awal Tidak Clear Akhirnya Nanti Ujung Ujungnya Juga Akan Menyulitkan Masyarakat Juga Jadi Di Awal Harus Gamblam Dulu Ini Akan Dibawa Kemana Kebijakan Ini Begitu Ya Saya Kira Itu Mbak Jadi Kita Lakukan Dulu Upaya Upaya Awalnya Bagian Dari Surat Edaran Ini Pemetaan Pemetaan Nanti Kita Bicarakan Dengan Kementerian Waga Pemda Setelah Itu Tapi Memang Tentunya Kalau Seleksi Di 2022 Juga Akan Dibuka Sekarang Kita Lagi Fokus Kepada Sekolah Kedinakan Untuk Persensi Dasar Kemudian Nanti PPPK Guru Dan Non-guru Nanti 2023 Kami Juga Melihat Proses Pengadaan Di Tahun Ini Tentunya Menjadi Bagian Penting Untuk Melihat Proses Di 2023 Kebijakannya Gitu Mbak Baik Setelah Nanti Diangkat Menjadi P3K Kemudian Tingkat Kesejahteraannya Akan Diatur Sebagaimana Pak Oh Ada Memang Sudah Diatur Khusus Kan Ada Perfesnya Jadi Jangan Namput Dalam konteks Kesejahteraan Kalau kita Lihat Itu Ya Gak Jauh Beda Lebih Tidak Kalau Di KEL Juga Sama Gitu Kalau Kesejahteraan Misalnya Bagi Koko Kemudian Ujangan Juga Dapat BPPK Gitu Sama Gitu Ya Saya Kira Ini Bagian Penting Untuk Mengaktikan Kita Prosesnya Proper Dan Baik Oke Karena Kemarin Sempat Juga Muncul Ada Pendapat Yang Menyebutkan Ini Masa Kerja Jangan Jangan Gak Dihitung Akhirnya Jadi Nol Tahun Meskipun Mereka Sudah Bekerja Bertahun Tahun Begitu Iya Mbak Saya Kira Itu Oke Baik Jadi Harapannya Nanti Seperti Apa Pak Kedepan Terkait Kebijakan Ini Dan Juga Himbowanya Kepada Masyarakat Ataupun Juga Saat Ini Mereka Menjadi Tenaga Honor Pak Saya Kira Tadi Sudah Saya Sampaikan Ulang-ulang Kali Ini Kita Akan Tentunya Bekerja Sama Kolaborasi Dengan Pemerintah Daerah Dengan Lembaga Tentunya Kami Dapat Masukan DPR Komisi Dua Untuk Memastikan Proses-proses Kedepannya Semakin Lebih Baik Dan Terkonsolidasi Dan Kita Berharap Ini Jadi Bagian Penting Dari Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dan Tentunya Dalam Kaitan Dengan Penguatan SDM Aparatur Di Terima Terima Tentang Informasi Penghapusan Tenaga Honorer Padahal Kenyataannya Bukan Seperti Itu Ya Tapi Ditegaskan Tadi Dalam Diku Tengky pegawai non-ASN. Pak Soleh masih bersama kami ya Pak Soleh ya? Iya, siap. Pak Soleh ini setelah tadi mendengarkan perbincangan Pak Muhammad Aferus dengan Aska Ariska di Pro3, ini apa tanggapan yang bisa Pak Soleh sampaikan nih Pak? Ada kelegaankah? Atau masih banyak pertanyaan yang sebenarnya ingin ditanyakan tapi nggak tahu kemana gitu Pak Soleh? Iya, sebenarnya setelah mendengarkan ini mulai redaya, lega banget lah untuk apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ariska. ya, bahwasannya ini kan penataan. Hanya memang posisinya, kami sih pengen lebih detail aturannya seperti apa, karena melihat penataan ini kan beberapa, yang kami lihat itu banyak kesenjangan. Contoh kalau kita melihat, sebagai sampel saja, Kabupaten Cerepuan itu kan di 2021 ada kuasa 4.157. Di tahap 1 dan tahap 2 itu kurang lebih 3.000 lah kurang 21 itu sudah, apa namanya, sudah diangkat. Dan insya Allah tanggal 10 ini adalah pelantikan P3K yang tahap kedua di Kabupaten Cerebon. Kemudian, pemerintah pusat, yang tadi disampaikan juga harus berkoreksi dengan daerah itu kan, kita berharap ada sebuah proses memang posisi dari bawah. Artinya, nanti dari daerah ini agar bisa diakomodir permintaan dari honorer. Contoh ketika kemarin kami menyampaikan bahwa di pendidikan itu kan ada pendidik dan tenaga pendidikan. Kemarin itu lepas. Skema itu lepas dari pemerintah pusat, hanya melihat guru. Untuk yang perekrutan P3K kemarin berarti ya? Pak Soleh ya? Iya betul, posisinya. Artinya di sana ada sisi penting juga, ada tenaga pendidikan yang sifatnya sangat dibutuhkan. Artinya, kalau Buat Soleh mohon nanti, untuk skema 2023 ini, yang artinya ada penataan tersebut, ini bisa ditata dengan betul bahwasannya ada tenaga pendidikan yang memang juga harus diperhatikan. Ada tiga, kalau kemarin Soleh melihat itu, ada penjaga sekolah, ada pusat kawan, ada operator. Nah, kalau dari aturan Memen RB, nomor 76 yang kemarin baru beredar, itu untuk posisi operator, boleh katakan, adalah untuk kesempatan untuk ikut serta ujiannya. Kemudian, kustakawan juga, itu juga memungkinkan. Untuk penjaga sekolah ini kan belum ada. Belum ada skema, dia bisa ikut serta atau tidak. Oke. Karena bahasanya, kalau penjaga sekolah itu, sepertinya tidak bisa diakomodir. Kalau buat kami, apapun namanya, contoh mungkin, apa namanya, sampel dari soal itu kan, Pramu Bakti lah gitu, apakah ini memang akomodir dari penjaga sekolah. Kemudian di awal, tadi Pak Arus juga mengatakan, ada sebuah sistem merit, ini yang kami khawatirkan. Contoh, sekitar 7 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu itu kan, pemerintah atau ada sebuah program, kalau pusat kawan ini kan harus kuliah diploma 2. Sistem merit ini akan merugikan, ketika di 2023, di skemakan contoh, yang pusat kawan harus sarjana, ini kan akan menjadi sebuah masalah baru. Oke, batu sendungan lagi ya Pak. Batu sendungan lagi. Teman-teman yang sudah memiliki jasa D2 pusat kawan, akan tersandung. Tidak bisa ikut seleksi, manakala sistem merit diberlakukan. Harus sarjana, kan gitu. Atau mungkin penjaga sekolah, harus SMA. Ini tolong bisa diperhatikan, untuk di pusat khususnya, artinya kolaborasi sistem informasi dan koordinasi, seperti apa tadi sampaikan juga oleh, di DPR, di komisi 2 ya. Ini harus betul-betul melihat, ketika finalisasi di 2023, tentang penataan non-ITEN ini, tidak ada gejolak. Mohon maaf, karena kemarin saja, dengan perekutan peti gasa, khususnya dipendirikan, ini kan aturannya membingungkan. Buat saya menginginkan, ada apa namanya, untuk di negeri, kemudian ada yang ini dan sebagainya, tapi ternyata, ada banyak yang tidak sesuai. Tapi alhamdulillah, memang sudah bisa terakomodir. Baik, baik. Nah, tapi sejauh ini nih, Pak Soleh, ini apa yang sudah diupayakan, oleh para anggota PPSI sendiri, ini kaitan dengan informasi, yang sekarang ini lagi berjalan, dan informasinya juga masih disosialisasikan ini. Gimana nih, Pak Soleh? Ya, ini harusnya sih, dari pemerintah pusat, dan daerah ini kan, harus lebih gencar, menyampaikan informasi, tadi sangat penting ya, artinya sampai 99% itu, kami melihatnya adalah penghapusan gitu. Ya, ini sangat penting, untuk bisa segera disosialisasikan, dan mempersiapkan diri, hal-hal apa nih, teknis langkah-langkah, yang akan disiapkan untuk, apa namanya, 2022 sekarang, kemudian, 2023 itu, sebagai kondisasi, jangan sampai nanti, terjadi trouble, atau kesenjangan berikutnya. Dan kami, di organisasi juga, akan mengupayakan, membantulah, pemerintah daerah, pemerintah pusat, khususnya, menyampaikan, apa yang sudah kita sampaikan sekarang, dan akan menyampaikan juga, apa yang disampaikan oleh pusat. Artinya, tidak terjadi miskomunikasi. Jadi, ada sebuah harapan, yang diberikan, kepada pemerintah pusat, melalui pemerintah daerah, dengan adanya P3K. Cuman, posisi yang senjangnya lagi, adalah ketika, anggarannya berasal dari daerah. Ini, Soleh yakin, pemerintah daerah, banyak yang tidak mampu, untuk melakukan hal ini. Jadi, alasan lagi nanti ya, Pak Soleh ya. Oke. Jadi, ini kayak, kayak si malakama ya, Pak Soleh ya. Iya. Serba salah ya. Berarti harus sabar lagi gitu ya, Pak Soleh ya. Pak Soleh dan teman-teman, ini harus lebih sabar berarti ya. Iya, iya. Oke. Tapi kalau untuk komunikasi, berarti ini terus jalan ya, Pak Soleh dengan dinas terkait, khususnya dinas pendidikan begitu? Jalan, jalan. Kami koordinasinya baik, dengan dinas pendidikan, dengan tenda, D.P. Bupati, Wakil Bupati, dengan BKR jalan, untuk bisa mengkomunikasikan. Oke, baik. Dan yang terakhir nih, Pak Soleh ini, apa himbawan Pak Soleh dan juga, buat teman-teman nih, Pak Soleh yang saat ini, masih terus menunggu nih, kabar selanjutnya? Iya, untuk teman-teman khususnya ya, apalagi sekarang yang penangkap pendidikan, kita akan coba selalu optimalisasi, susu penjaga sekolah, agar bisa terakomodir, apa namanya, menjadi, serta ujian lah. Kemudian, ada pun di sana tadi, berkeadilan, tidak ada disiplinasi, kemudian bisa melihat kompetensi, artinya, yang menentukan asli kita itu, adalah kita sendiri, jangan sampai nanti kita luput, ketika sudah ada peluangnya, yuk kita optimalkan bersama. Kemudian yang kedua, jelas bahwasannya, ini kan menjadi sebuah, apa namanya, harapan kembali, tidak ada kata penghapusan, yang ada hanya penataan, dan kita akan berkoordinasi dengan, pemerintah daerah, kusat dan pendidikan, agar bisa, apa namanya, melihat, di bawah itu harus seperti apa. Ini punya, butuh waktu yang cukup lama, pastinya ini, setahun sebentar kok Pak Soleh. Cuma setahun kok Pak Soleh, tenang aja, sampai 2023 kan berarti setahun, kurang lebihnya. Sebentar. Yang ketiga itu, posisinya, ini juga harusnya, ada perimbangan ya, informasi yang, apa namanya, kami kan, hanya menerimakan, dengan niatan pemerintah pusat, untuk kesejahteraan kami. Artinya, kami bisa menerimakan, kesejahteraan yang lebih layak, daripada yang, sekarang kami terima, karena honorer itu kan, menerima upah, hanya 300 ribu, atau sampai 500 ribu, standarnya. Rata-rata. Nah ini ketika memang ada niatan, dari pemerintah pusat, untuk ada penataan, non-ASN, ini, mohon juga, anggaranya itu disiapkan. Ketika diubahankan daerah, soalnya tidak terlalu paham betul, tapi ketika, berkoordinasi dengan BKAD, berkoordinasi dengan, Bapak Pulit Bangga, Binas Pendidikan, BKPS, dan kayaknya, agak sulit, kalau pemerintah daerah, menanggung anggaranya. Jadi kami berharap, selain ada, apa namanya, peraturan sebut, tentang anggaranya pun, dari Kementerian Keuangan, ini juga harus disiapkan. Sebenarnya, hari ini, sebagainya itu diskusi, agar bisa, apa namanya, kita cepat, untuk bisa nyampaikan informasi ini. Oke, siap. Jadi intinya juga, tetap harus ada komunikasi, yang saling bersinergi, begitu ya Pak Soleh. Baik, ini mudah-mudahan, nanti ke depannya, semakin dimudahkan, dilancarkan ya, dan sesuai dengan apa yang diharapkan, Pak Soleh, dan juga teman-teman. Baik, sekali lagi, terima kasih banyak Pak Soleh, sehat-sehat selalu ya. Terima kasih ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh. Baik, mendengar Pak Soleh Abdul Ghafur, SPDI MPD, beliau adalah, Ketua PPSI, Pejuang Pendidikan Seluruh Indonesia, Kabupaten Cirebon, yang sudah berbincang bersama kami ya. Dan, untuk Anda juga mendengar, kami ajak Anda, untuk Anda bisa berkirim komentarnya, atau Anda ingin juga bertanya, boleh banget nih ya, kaitan tentang, kebijakan, ternyata ini bukan penghapusan ya, tapi penataan, pegawai non-PNS ini, silakan Anda bisa, bergabung melalui WhatsApp, di 081-324-951935, atau Anda juga bisa tinggalkan, live chat Anda, di channel Youtube kami, RRI Cirebon. Dan nanti kami juga akan, coba untuk, berbincang dengan, pengamat kebijakan publik, setelah yang satu ini. Pro 1 RRI Cirebon, akan terus bersama Anda. selamat menikmati. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 selanjutnya. Sampai jumpa di video 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 selanjutnya. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati awas loh jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan yuk lebih bijak lagi kalau belanja terima kasih pendengar anda masih setia bersama kami masih dalam sajian dialog pagi untuk edisi kali ini ya yang menyoroti tentang penataan pegawai non ASN ya dan pendengar kali ini sudah ada reporter kami Yulianti akan menyampaikan informasi kaitan guru honor di SMP Negeri 4 Kota Cirebon berharap bisa diangkat menjadi P3K ketika pemerintah nanti akan menghapus tenaga honorer seperti apa dan bagaimana Yuli silakan selengkapnya ya Alisma Julia Sari dan pendengar RRI Cirebon saat ini saya baru saja keluar dari sekolah menengah pertama SMP Negeri 4 Kota Cirebon dan berbincang singkat dengan wakil kepala sekolahnya dan mengenai tenaga honorer disampaikan juga tenaga honorer yang ada di sekolahnya kita berharap agar pemerintah bisa mengangkat mereka dari tenaga honorer menjadi P3K ini menyusul rencana pemerintah akan menghapus tenaga honor atau non ASN pada tahun 2023 mendatang sehingga rencual itu menuju ke penetapan tersebut para guru honorer yang mengabdi puluhan tahun di SMP ini tentu mengharapkan ada kebijakan yang pro terhadap mereka terhadap nasib mereka karena di belakang mereka ada keluarga yang harus mereka hidupi dan untuk SMP Negeri 4 Kota Cirebon sendiri tenaga honorernya tidak main-main jumlahnya cukup banyak ada 13 guru honor laki-laki dan 12 guru honor perempuan dan Ibu Haji Rodia, Wakil Kepala Sekolah sendiri menitipkan kepesan kepada RRI agar ini bisa disuarakan agar mereka menjadi lebih baik lagi sehingga kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sehingga mereka tidak merasa-rasah dari depan gedung SMP Negeri 4 Kota Cirebon Yuli Andi kembali ke Lisma Juri yang hari di studio baik, terima kasih Yuli untuk informasi Anda dan pendengar kaitan tentang penghapusan tenaga honorer atau sebenarnya ini bukan penghapusan ya penataan pegawai non ASN kita akan coba bahas lagi bersama Pak Ferdian Andi yang merupakan pengamat kebijakan publik beliau juga Direktur Eksekutif Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hukum Puskap Kum serta dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ferdian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi Mbak Terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktunya nih untuk berbincang bersama kami pagi ini nih Pak ini ada kabar yang lagi-lagi menghebohkan masyarakat begitu ya Pak ya apalagi ini banyak yang akhirnya salah tangkap penghapusan tenaga honorer kalau menurut pendapat Bapak sendiri apakah memang sudah saatnya pemerintah kemudian apa ya Pak ya menyampaikan kebijakan ini kepada publik begitu Pak ya ini kan merupakan perintah dari undang-undang sebenarnya undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur siber negara memang dalam nomenflatur yang ada di undang-undang ASN tersebut tidak ada istilah tenaga honorer yang ada adalah ASN itu adalah PNS dan P3K nah ini konsepensi dari apa namanya undang-undang aparatur siber negara nomor 5 tahun 2014 ya pada akhirnya memang pilihannya dilaksanakan apa tidak ya tentu kalau perintah undang-undang ya harus dilaksanakan pilihannya itu yang utama sebenarnya adalah bagaimana menyampaikan rencana kebijakan ini ke publik itu dengan tandas dengan clear dan termasuk apa skenario pasca penghapusan misalnya atau pasca penerapan undang-undang ini itu yang perlu dijelaskan ke publik agar apa agar masyarakat tidak gaduh masyarakat tenang terutama teman-teman yang memang hari ini posisinya adalah tenaga honorer termasuk misalnya soal bagaimana dengan tenaga guru honorer yang sudah K2 itu bagaimana nasibnya apakah mereka akan begitu saja dihilangkan dicoret daftarnya atau apa namanya sambil menuju proses untuk pengangkatan P3K dan seterusnya jadi saya pikir tadi pertama ini adalah konsepensi dari undang-undang ASN yang kedua adalah saya pikir perlu dikelolah komunikasi publik pemerintah agar masyarakat tadi beberapa kategori yang bisa disampaikan K2 dan seterusnya itu clear termasuk bagaimana dengan keberlanjutan tenaga kerja yang pada akhirnya nanti menjadi menganggur ketika tidak ada tenaga honorer ini saya pikir yang jadi itu perlu dikelirkan karena ini melibatkan banyak pihak mau tidak mau melibatkan PEM dan melibatkan Kementerian Ketenagakerjaan dan lain-lain lain termasuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan guru misalnya Kementerian Kesehatan terkait dengan tenaga kesehatan yang memang masuk kategori honorer dan seterusnya jadi saya pikir tidak hanya sektor dari Kemenpan RB dari sisi pengelolaan manajemen kepegawaan tapi banyak sekali stakeholder yang harus dilibatkan, diajak duduk bersama agar tadi komunikasi publiknya clear and clean sehingga publik tidak gaduh dan semua menjadi tenang begitu saya pikir oke baik, jadi ini informasi yang disampaikan juga masih setengah-setengah begitu ya Pak ya persis, persis belum secara tuntas nah baik, kemudian ini juga yang menarik yang tadi Bapak sampaikan juga bahwa ini kan menyangkut banyak pihak begitu ya Pak ya nah lantas kemudian kami-kami yang masih berstatus honorer ini langkah apa yang sebaiknya bisa kami lakukan nih Pak apakah dalam ternakutip lancang gak sih kalau misalnya kemudian kami langsung bertanya kepada pihak kepegawaian atau seperti apa begitu Pak ya, saya pikir tidak ada masalah juga untuk melakukan komunikasi teman-teman tenaga honorer dengan unit kerja di tempat bekerja saat ini tetapi memang idealnya itu bertumpu dari teman-teman pemerintah dalam hal ini untuk menyampaikan terkait dengan rencana ini, skema ini karena idealnya kan di November 2020 ini ya, 2023 gitu ya artinya di rentang waktu itu jangan sampai juga mengganggu produktivitas teman-teman tenaga honorer di satu sisi ya, jangan sampai kerjanya jadi terganggu, jadi gak fokus karena ada problem ini, yang kedua tadi saya pikir ketika gagasan atau ketika ini adalah tidak lanjut dari undang-undang ASN tentu harus ada skenario plan A, plan B, dan seterusnya gak mungkin juga misalnya ada ribuan, puluhan ribu orang tenaga honorer kemudian setelah itu tidak punya job, itu juga problem tersendiri pada akhirnya maka pilihannya adalah bagaimana apa tadi, tadi penyampaian ide ini harus tandas, harus clear dan tidak sekedar hanya menyampaikan, ini loh ada surat edaran dari apa namanya Kementerian Pan-RB, kemudian kerajaan-kerajaan itu gak sesederhana itu karena ini melibatkan banyak orang, melibatkan banyak stakeholder dan itu harus ditudukan bersama-sama, karena ada efek turunan ketika ini dilakonakan di lapangan kelah efek turunannya apa tadi, misalnya soal banyak tenaga-tenaga yang pada akhirnya berstatus menjadi pengangguran kalau kita memanai penghapusan tenaga honorer ini secara harfiah itu yang banyak kemudian ditangkap masyarakat betul, ini yang jangan sampai terjadi, ini saya khawatir betul kalau itu ditangkap dengan tidak tepat karena tadi informasi yang disampaikan hanya sekedar berbasis soal surat edaran dari Kementerian Pan-RB Baik, Pak Ferdian ini ada beberapa pendengar yang sudah bergabung pagi ini melalui WhatsApp kita sapa dulu ya Pak, ini ada Ibu Karomah di Gunung Jati Selamat pagi Bapak Narasumber yang saya hormati saya setuju Pak dengan adanya tenaga honorer yang dihapus tapi mereka harus jadi PNS Pak nah tanggapannya gimana nih Pak, langsung jadi PNS loh Pak ya, jadi memang ada skenario yang selama ini dipakai seperti P3K P3K yang menjadi salah satu jalan keluar khususnya bagi tenaga honorer di level guru misalnya itu beberapa kali sudah dilakukan meskipun memang itu juga tidak berjalan dengan sempurna juga tempoh hari di 2018 kalau tidak salah saya lupa itu juga sudah ada pengangkatan P3K tapi saya tidak tahu sejauh mana kelanjutannya itu nah maksud saya ada skenario sebenarnya skema untuk tadi mengalih fungsikan mengalih status kan dari tenaga honorer menjadi tenaga P3K pertanyaannya bagaimana dengan kemampuan negara untuk tadi mentransformasi tenaga honorer menjadi P3K yang dari sisi fasilitas kurang lebih tempel salin dengan status teman-teman ASN ini kemampuan keuangan negara pada akhirnya kesana diskusinya gitu ya maka tadi saya sampaikan ini melibatkan banyak stakeholder tidak hanya kementeran RP yang hanya sekedar soal pengelolaan kepegawaian karena ini tidak hanya sekedar aspek kepegawaian tapi ada aspek sosial, ekonomi dan lain-lain sosialnya di mana? di masyarakat yang menjadi dampak terdampak langsung ekonominya di mana? terkait dengan kemampuan negara kalau pakai skenario ini dialih fungsikan atau dialih statusnya menjadi P3K ditambah lagi misalnya nanti anggarannya diserahkan kepada pemerintah daerah ya Pak ya? ya, bagaimana kemampuan masing-masing daerah itu juga jadi problem iya, itu jadi problem lagi baik, ini selanjutnya juga kita sampa lagi Pak ini ada dari Pak Halim di Cirebon Timur Assalamualaikum, selamat pagi Pak, kalau misalnya nanti mereka otomatis langsung menjadi ASN P3K atau PNS apapun lah itu istilahnya berarti untuk apa dong ada tes P3K di beberapa tahun terakhir ini ujung-ujungnya mereka diangkat juga? nah, itu... tanggapannya Pak, Dian? pada akhirnya memang, apa namanya seperti tidak ada peta jalan, road map atas keberadaan tenaga honore termasuk skema P3K tadi betul pertanyaan dari Pak Halim lalu apa makna perekrutan yang dilakukan beberapa tahun yang lalu? betul, 2018 kalau tidak salah, 2018 baru-baru ini juga ada kok Pak? betul, beberapa instanisatker juga demikian itu juga menjadi pertanyaan yang serius maka tadi saya sampaikan memang pengelolaan kepegawaan kita itu harus dibuat road map yang betul-betul tilir karena gini, sisi-sisi yang lain banyak juga instansi-instansi yang memang kekurangan ketenaga pegawai pegawainya kurang gitu, itu juga tidak bisa kita tutup mata artinya apa? ada kebutuhan di sisi yang lain, kebutuhan tenaga kerja di sisi yang lain juga, ada problem soal skema keuangan negara yang tidak memungkinkan secara optimal untuk tadi misalnya mengangkat seluruh honore menjadi P3K misalnya begitu jadi memang problematik cukup tidak mudah ini menyelesaikan masalah ini maka tadi saran saya dari awal segera duduk bersama karena ini masalahnya sangat serius, super serius kalau kita baca grup-grup WA di berbagai grup itu kan isu ini menjadi sangat populer di grup-grup WA betul-betul Pak ini kan akhirnya harus dijawab secara baik oleh pemerintah kasih informasi yang oke tapi sebelumnya tadi, duduk bersama seluruh spekholder, seluruh panggung pentingan buka data secara terbuka tentang misalnya kementerian X itu membutuhkan tenaga pegawai berapa sih sebenarnya? satu, yang kedua berapa tenaga honore dimiliki oleh kementerian X misalnya? baru kemudian ketahuan nanti kan berapa butuhnya, berapa yang ada gitu baru kemudian ada mekanisme kema misalnya P3K karena satu sisi dari saya sampaikan ada beberapa kementerian yang memang butuh tenaga kerja butuh tenaga, pegawainya butuh, kekurangan pegawai gitu itu tidak bisa kita tutup-tutupi tetapi kemudian apakah seluruh tenaga honore itu otomatis menjadi P3K atau paling tidak mengikuti proses menjadi P3K bukan otomatis berarti ada prosesnya ada prosesnya, ada tesnya begitu ya Pak ya? betul, betul, atau bagaimana? nah itu juga harus dijelaskan dengan baik yang ketiga, kalau memang sudah ketahuan berapa jumlah dan seterusnya bagaimana kemampuan keuangan negara balik lagi di sisi yang lain gitu jadi memang tidak mudah maka saya mengimbau agar pemerintah hati-hati betul karena ini menyangkut banyak orang warga kita semua, masyarakat kita semua dan ini menyangkut tadi hajat hidup teman-teman tenaga honore ketika ini informasinya misleading pada akhirnya ada salah tangkap, salah kira yang kemudian menimbulkan keresahan ingat, ini ya khususnya kan baru setahun lagi kurang lebih maka ya harus hati-hati karena ketika ini tidak segera dikirkan akan mengganggu kinerja teman-teman tenaga honore baik di daerah maupun di tingkat pusat jangan sampai mengganggu juga kinerjanya tapi Pak ini kalau mengingat waktu yang ditetapkan dari berita yang ada ini sampai dengan November 2023 cukupkah Pak kemudian ini nanti berjalan dan bisa memenuhi semua apa yang dalam tanda kutip diharapkan sama tenaga honore begitu Pak? saya pikir cukup karena ini kan soal political will pada akhirnya kemauan negara untuk menuntaskan masalah ini karena isu ini kan sudah berlangsung lama undang-undang ASN ini sudah sejak tahun 2014 kurang lebih 7 tahun yang lalu artinya apa? di atas kertas, skenario dan skema itu saya yakin sudah ada tinggal tadi sekali lagi ya harus hati-hati jangan terampangan jangan sedabah karena ini melibatkan warga kita yang sangat erat kaitannya dengan perut dengan tenaga pekerjaan itu saya pikir baik Pak, ini kalau misalnya nih Pak ini kan beritanya sampai sudah saya heboh ini dan yang pasti juga ini menyinggung teman-teman kita yang masih dalam status tenaga honore ya Pak nah kalau misalnya ada yang tidak berkenan begitu dengan kebijakan ini bisa nggak sih sebenarnya kalau kemudian menuntut secara hukum begitu Pak? ya, di atas kertas secara teori dimungkinkan saja pertama yang apa namanya langkah utama misalnya melakukan uji materi terhadap undang-undang ASN jika dinilai itu melanggar undang-undang dasar jadi terkait dengan klausul bahwa tidak ada tenaga honore yang tadi saya sampaikan PNS adalah ASN dan P3K disitu tidak ada tenaga honore itu bisa jadikan objek sengketa ke mahkamah konstitusi meskipun saya pesimis itu akan dikabulkan oleh mahkamah konstitusi karena ya itu bagian dari open legal policy kebijakan terbuka yang dimiliki oleh pembentu undang-undang yaitu DPR dan pemerintah karena itu pertama itu meskipun tadi saya kasih bocoran rasanya sulit untuk dikabulkan oleh MK yang kedua bisa melakukan gugatan terhadap surat edaran yang diberikan atau yang diterbitkan oleh Kemenpan RP terkait dengan tadi status kepegawaian di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini ke pengadilan tata usaha negara PDUN jika dianggap ini berhentangan misalnya melanggar ketentuan aturan-aturan hukum yang lain atau peraturan pendendangan yang lain meskipun sekali lagi saya juga pesimis karena ini perintah undang-undang betul ya maka yang diutamakan soal ini soal kebijaksanaan negara pemerintah untuk tadi menyelesaikan ini dengan smooth karena ya harus diselesaikan karena ini perintah undang-undang tinggal tadi cari jalan tengah win-win solution yang sampai kemudian kita apa namanya menanjalanan undang-undang tapi kemudian menimbulkan masalah baru yang lebih besar dari masalah yang hari ini jangan bunuh diri berarti ya pak ya ya karena melibatkan banyak stakeholder tadi kementerian keuangan berbagai kementerian yang memang ada tenaga honor termasuk pemda yang saya pikir banyak banget yang merekrut tenaga honor meskipun belakangan misalnya sudah tidak ada lagi tenaga honor yang terakhir nih pak ini berarti apa nih pak yang harus disiapkan oleh teman-teman honorer nih pak apapun nanti yang terjadi ke depannya apa yang paling harus disiapkan nih pak agar dalam tanda kutip ya kita udah siap lah untuk mencari sesuatu yang pasti begitu ya saya pikir konsolidasi silaturahmi dengan seluruh teman-teman tenaga honorer di masing-masing kerja itu penting dilakukan dalam rangka apa ya tadi menyulitkan suara satu suara paling tidak untuk membangun komunikasi dengan pihak-pihak terkait akan lebih mudah daripada sendirian misalnya untuk bertanya bagaimana kelanjutan ini kalau sendirian kan tentu akan sulit tapi ketika berjamaah berkumpul menyampaikan aspirasinya misalnya ke instansi terkait itu akan lebih mudah untuk menyampaikan gagasan dan seterusnya yang kedua ya tadi skema untuk PDKK kenapa tidak diusulkan oleh teman-teman tenaga honorer dan tentu gak salah juga menyampaikan aspirasi ya menyampaikan aspirasi tentang bagaimana skema dengan tenaga honorer menjadi PDKK misalnya begitu itu bisa dilakukan dengan berbagai argumentasi-argumentasi yang gak lakukan jadi saya pikir tetap tenang saya pikir tenaga honorer segera berjamaah berkumpul berempuk dan selesaikan dengan baik-baik toh ini bisa didiskusikan gitu ya karena barang yang nyata begitu kita diskusikan kemudian cari solusi yang smooth women solution semuanya enak karena tadi saya sampaikan ketika misalnya skenario dihapus seluruhnya tanpa ada solusi lanjutan di sisi yang lain instansi atau kementerian atau lembaga itu juga butuh tenaga kerja tenaga pegawai soalnya tadi saya sampaikan ada beberapa kementerian yang memang faktanya butuh gak ada gak ada pegawai kurang pegawai mereka gitu kalau skenario dihubuk diputus semua tentu nanti akan jadi problem di instansi tersebut maka ada celah sebenarnya untuk tadi melakukan negosiasi melakukan komunikasi skema yang paling memungkinkan hari ini adalah skema P3K saya pikir itu skema yang memang diakomodasi dalam undang-undang ASN meskipun itu akan dikembalikan soal kemampuan negara keuangan negara bagaimana mampu gak termasuk di Pemda misalnya jadi saya pikir tetap tenang sembari tadi mendiskusikan di internal teman-teman tenaga honorek dan komunikasikan dengan baik-baik karena ini sesuatu hal yang menjadi problem kita semua tidak hanya tenaga honorek tapi lembaga kementerian dan lembaga juga jadi problem karena tadi faktanya ada beberapa yang memang dari sisi pegawai mereka juga kurang artinya apa tidak mungkin ini apa asumsi saya tidak mungkin skenario-nya dihapus semua dan kemudian mereka dilepas karena ada ada fakta bahwa saya lupa datanya tadi lagi buka ada data beberapa kementerian memang faktanya kurang pegawai artinya kan ada peluang sebenarnya tapi apapun itu saya pikir beberapa skenario itu saya pikir pertama dari sisi pemerintah harus segera berembuk diseluruh dengan seluruh stakeholder kemudian sampaikan dengan clear kepada publik kepada tenaga honorek agar tidak menimbulkan keresahan karena ya tadi informasi ini sudah menyebar sangat luas di masyarakat atas dasar pemberitaan dan surat yang sudah bisa kita akses secara publik maka perlu dijelaskan dengan baik termasuk membuat skema skenario-skenario yang saya pikir dibutuhkan jalan tengah kompromi win-win solution agar satu sisi teman-teman tenaga honorek tetap tenang sisi yang lain kebutuhan pegawai yang memang di beberapa instansi itu masih dirasa kurang itu juga tetap terpenuhi jadi saya yakin kok optimis kok dengan asumsi tadi itu bisa dilakukan secara bercamaah berbaik-baik bersama-sama dengan seluruh stakeholder tenaga honorek termasuk lembaga kementerian dan lain-lain amin amin ini mudah-mudahan lancar ya saya yakin semua berkepentingan dengan ini amin baik sekali lagi terima kasih banyak Pak Ferdian Andi pengamatan kebijakan publik sukses selalu Bapak salam pagi assalamualaikum salam warahmatullahi wabarakatuh baik mendengar Ferdian Andi pengamatan kebijakan Direktur Eksekutif Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hukum Puskapkum dan juga dosen Fakultas Syariah dan Hukum Winjakarta ya dan perbincangan kita pagi ini juga sampai di sini sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya dan pendengar ini sekali lagi kaitan tentang penghapusan tenaga honorer ini tidak serta merta ya dilakukan secara keseluruhan apalagi ini kita harus diganti dulu perbendaraan katanya bukan penghapusan tapi penataan pegawai non-ASN dan mudah-mudahan seperti yang disampaikan oleh Pak Ferdian tadi ini akan ada langkah jelas dan juga lebih lanjutnya lagi kaitan kejelasan seperti apa dan bagaimana mekanismenya sampai di sini kebersamaan kami menemani Anda dalam sejian dialog pagi kali ini sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati